Barang bukti yang dimusnahkan ini berupa sabu seberat 4 kg, ganja 10 kg, dan ekstasi 2.000 butir lebih. Barang bukti narkoba ini merupakan hasil sitaan yang dilakukan petugas dalam kurun waktu 5 bulan terakhir. Selain menyita barang bukti narkoba, polisi juga menangkap sejumlah pelaku. Dengan menangkap sejumlah pelaku sepanjang tahun 2023, Direkturat Reserse Narkoba Polda Sulsel mengungkap 12.200 kasus narkoba lebih dengan jumlah tersangka sebanyak 3.000 lebih, baik bandar, pengedar, hingga pengguna. Namas bandar tersebar di lapas-lapas di seluruh seluruh selatan ini? Nilai total TPP seluruhnya selama tahun 2023 dibanding 2022? Ada peningkatan, ada peningkatan dari 2022 sampai 2023. 2023 tadi sudah disampaikan pada sambutan Bapak Polda, kita memusnahkan dari Januari sampai November ini kurang lebih 10 kg. Terima kasih telah menonton!